Kembali bersama kami hari keempat pelaksanaan PPKM Darurat Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta merazia kantor-kantor yang melanggar PPKM Darurat. Sejumlah kantor non-esensial terkendapatan melanggar dan tidak memperlakukan kebijakan bekerja dari rumah. Sejumlah karyawan kantor non-esensial tetap beraktivitas dan masuk bekerja. Padahal selain sektor kritikal dan esensial, perusahaan wajib menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah 100%. Perusahaan non-esensial diduga memaksa karyawan tetap masuk bekerja. Jika ditemukan unsur pidana tidak menutup kemungkinan perusahaan akan disangsi tegas.